Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya hamba Allah dari Sukabumi mau bertanya Ada hamba Allah dia suka berbagi Sekarang dia di Taiwan Tapi setiap berbagi sembako Orang itu bilang Tolong jangan kasih tau nama saya Bilang saja dari hamba Allah Tapi di kampungnya pengen tau Siapa yang ngasih sembako ini Terus akhirnya tanpa sepengetahuan Orang yang berbagi itu disebutkanlah namanya Hukumnya gimana Buya? Sah apa Ria? Terus pernah suatu hari Orang itu pinjem uang Hanya untuk berbagi sembako Karena orang itu belum gajian Terpaksa orang itu pinjem uang temannya Sambil nunggu gajiannya turun Itu hukumnya gimana Buya? Karena orang itu orang awam dan beragama Terima kasih Buya Mohon maaf lahir batin sudah merepotkan Buya Yang pertama adalah Jika Anda diamanati seseorang Untuk membagikan Sembako atau apa saja Kemudian orang yang memberi itu berpesan Agar tidak dikasih tau Anda jangan ngasih tau Itu bapak amanat Anda tidak tau dibalik itu semuanya Mungkin betul-betul khawatir Dia rusak hatinya Maka Anda jangan rusak Semestinya Anda tidak boleh beritahu Anda beritahu saja Namanya siapa saja Hamba Allah, Abdullah dari mana Semua orang kan Abdullah Atau Abdurrahman Selesai Abdurrahman siapa ya Kalau tidak tau Sudah gitu saja Seharusnya tidak usah dikasih tau Karena apa? Mungkin orang itu tidak memberi tau Ada banyak Pertama mungkin pengen ikhlas Takut nanti setelah tau Orang menghormati dia Menyanjung dia Tambah gak karu-karuan Atau mungkin ada permasalahan juga Takut orang semakin dengki Benci dan sebagainya Mengolok, mengejek dan sebagainya Banyak hal Maka selagi orang berpesan Agar tidak diberitahu Ya Anda jangan beritahu Ini sebaiknya seperti itu Kecuali Anda yakin Di saat Anda beritahu Bukan gak ada jeleknya sama sekali Misalnya Orang dekat Anda Anda kasih tau dia orang baik Bisa saja Anda harus kira-kira Sekiranya di saat Anda Memberitahu kepada orang lain Tidak mengganggu apapun Tapi lebih baik Tetap Anda simpan dulu Karena beliau minta disimpan Yang kedua adalah Jika Ada orang biasa berderma Kemudian hari itu Dia harus ngutang Orang meminjam Kemudian memberikan Mensedekahkan kepada orang lain Sah Dengan catatan Memang dia punya Uang untuk membayarnya Mungkin karena beliau Misalnya sudah biasa Membantu di bulan Ramadan Semacam ini Cuma uangnya itu Datangnya syawal Tapi dia ingin menolong orang Di bulan Ramadan Sah Boleh-boleh saja Dengan catatan Memang gaji yang dimaksud Benar-benar ada Bukan gaji Bohongan Jadi setelah Setelah Dia sedekahkan Nanti pada waktunya Bisa mudah membayar Yang tidak boleh adalah Memaksakan Hanya ingin disanjung manusia Memaksakan Karena dia sudah dianggap Sebagai orang yang Berhasil sukses Kerja di kota Pulang ke rumah Tidak punya duit Harus ngutang-ngutang Sedekahnya maksa Biar dianggap sukses Ini tidak benar Dan ada orang semacam itu Jadi orang Orang desa Pergi ke kota Padahal di kota Juga tidak makmur-makmur amat Utangnya juga banyak Tapi setiap pulang Dia harus eksen Pasang eksen Kayak orang sukses Ngutang sana sini Pulang harus Kasih hadiah sana sini Biar disanjung Balik lagi Kota nyungsep dia Kalau orang yang semacam itu Tidak benar Tapi kalau orang baik Seperti Anda ceritakan Seperti orang baik Rutin dia memberikan Bantuan kepada Beberapa orang Cuma hari itu Gajinya mundur Atau seperti apa Dia pinjam Sah Dengan catatan Waktu meminjam Ada dugaan kuat Dari mana Ia membayarnya Dan dibagikan pun sah Tidak ada masalah Seperti itu Wallah Alam Bismillahirrahmanirrahim Selamat menikmati